PEMBICARA 1 Setelah sebelumnya dalam beberapa tahun kebelakang, SDMPKH selalu menggelar turnamen futsal di akhir tahun. Kali ini cabang olahraga yang dipertandingkan pun ditambah, yakni cabang olahraga bulu tangkis. Turnamen tersebut dilaksanakan di arena bulu tangkis Bale Wartawan, Senin 13 Desember hingga Kamis 16 Desember lalu. Diungkapkan Ketua Panitia Syamsul Hadi, kejuaraan bulu tangkis PKH Cup ini merupakan ajang silaturahmi SDMPKH Lombok Timur yang telah bekerja keras sepanjang tahun di lapangan. Setelah pada 5 tahun terakhir selalu menggelar turnamen futsal, pada tahun ini berdasarkan keinginan dari SDMPKH Lombok Timur agar bertambahnya mata lomba, maka badminton pun menjadi cabang yang dipertandingkan. Pada tahun depan, SDMPK Lombok Timur juga berniat untuk menambah satu cabang olahraga lainnya, yakni tenis meja. Ada pun tidak terlalu banyak peserta yang ikut dalam turnamen. Bulu tangkis PKH Cup sendiri diikuti oleh 15 tim putra-putri, sementara futsal yang dilaksanakan di Jeroaru diikuti oleh 8 tim. Total kedua cabang olahraga ini akan dipertandingkan hingga Senin 20 Desember mendatang. Latar belakang kami adalah satu adalah Sitorahmi, hanya Sitorahmi saja, karena di mana PKH Cup ini sudah berjalan 5 tahun, dan sekarang yang kelima. Tapi pada tahun ini adalah bertambah ke jenis olahraganya, yaitu guru tangkis. Sejuruhnya adalah Putsal. Putsal sudah 5 kali berjalan dan itu adalah Pintiala bergilir. Intinya bahwa kami ingin menyambung Sitorahmi sama semua SDM, di mana kejahatan ini adalah rutin tahunan, setelah tahun selesai teman-teman melakukan pekerjaan di lapangan. Dan pada hari ini juga, pada tahun ini, kami juga dibebankan dengan aplikasi sagis. Kami turun semua SDM dari Bali ke masing-masing KPM, rumah KPM. Nah, kenapa pesertanya kita batasi? Karena satu adalah menjaga COVID sebenarnya, makanya kita batasi. Putsal ini terdiri dari 8 klub, dan itu bisa bergabung percamatan. Kalau guru tangkisnya itu ada 15 klub putra dan putri. Kami batasi anunya, penamanya peserta ini, supaya tidak menumpuk kerumunan di Bali Wartawan. Meski kejuaraan ini hanya untuk SDM PKH, namun intensitas pertandingan yang dihadirkan cukup seru. Setiap pemain menunjukkan mentalitas untuk menjadi pemenang dalam PKH Cup Bulu Tangkis 2021 ini. Selamat menikmati!